Penyanyi dangdut Uwud Permatasari menikah dengan Trigo Farudin Pulungan pada tanggal 16 Februari tahun 2015 lalu. Diakui Uwud Permatasari, ia belum mencintai sang suami di awal pernikahannya. Uwud Permatasari bersedia meikah dengan sang suami lantaran orang tuanya menilai Trigo Farudin Pulungan sebagai sosok yang terbaik baginya. Lebih lanjut, Uwud menjelaskan alasannya belum mencinta suami di awal kehidupan rumah tangga mereka. Usut punya usut, ia ternyata takut dengan penampilan dan kesan awal dari Trigo Farudin. Terlebih, Uwud Permatasari juga masih belum yakin jika sang suami menyayanginya. Namun seiring berjalannya waktu, ketakutan Uwud menghilang. Dia mengatakan sikap Trigo Farudin sangat berbeda setelah menikah. Bahkan, perubahan sikap tersebut membuat Uwud Permatasari jatuh hati. Ia pun sampai menangis ketika mengungkapkannya pada Ashanti. Meski awal pernikahan belum mencintai Trigo Farudin, Uwud Permatasari tampak tak terima saat suaminya dinyinyiri tak tampan. Uwud Permatasar mengatakan suaminya itu kerap mendapatkan hinaan dari netizen di awal pernikahan mereka. Suaminya dinyinyiri lantaran tak memiliki wajah yang tampan, padahal bersanding dengan penyanyi dangdut terkenal. Tak terima, pelantun lagu Putri Panggung ini langsung pasang badan untuk suaminya.